Laron penghisap darah jilid 14. Jejak Seng Raja Laron Gitiokun jawab N.I.O. Sin dengan wajah berubah, kemudian setelah mengawasi Laron penghisap darah itu dengan metemelotot, dia melanjutkan, saat itu bisa jadi dia bersama Tioto A.Cui sedang meronda dalam ruang penjara, tiba-tiba mereka saksikan Gitiokun sedang berubah, maka mereka pun menerjang ke depan trali besi, saat itu Gitiokun pasti sedang bersiap melancarkan serangan. Maka dia pun melontarkan goloknya untuk membunuh perempuan siluman itu lantas jenazah Gitiokun berada di mana sekarang tanya Siang Huhoa. Di sini jawab N.I.O. Sin sambil menuding Laron penghisap darah yang terbelah dua itu dengan ujung goloknya, dialah Gitiokun ketika selesai mengucapkan perkataan itu, paras mukanya kembali berubah hebat, bahkan Siang Huhoa dan Tu Siautian pun ikut berubah wajahnya menjadi hijau membesi. Dengan suara gemetar dia berkata lebih jauh, sebetulnya Gitiokun sudah bersiap-siap merubah diri dalam wujud aslinya dan terbang keluar dari penjara, tapi dia keburu dibunuh oleh sambitan golokoh sampai hingga tidak sempat berubah lagi dalam wujud. Semula Gitiokun dikurung dalam ruang penjara seorang diri, sekarang terbukti gembokan di luar pintu penjara dalam keadaan utuh, tapi tawanan itu lenyap tidak berbekas, sebagai gantinya di dalam penjara telah bertambah dengan seekor Laron penghisap darah yang dipantek oleh golok milik Oh Sampai. Memangnya manusia bisa lenyap dengan begitu saja? Lalu dari mana munculnya Laron itu? Mungkinkah telah terjadi peristiwa seperti apa yang dikatakan N.Y.O. Sin barusan? Untuk beberapa saat Siang Huhoa tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Tampaknya Tusiokun juga mengalami hal yang sama, dia pun bertanya, kalau memang begitu ceritanya, kenapa Oh Sampai bisa tewas di luar ruang selet kalian jangan lupa, selain Gitiokun siluman Laron ini, disini masih ada seorang Kweebok seru N.Y.O. Sin cepat. Tapi begitu ucapan tersebut diutarakan, paras mukanya kembali berubah hebat. Kweebok jerit Tusiokun. Sekarang mereka baru teringat akan Kweebok. N.Y.O. Sin yang pertama kali membalikan badan sambil menerjang keluar di susul Tusiokun di belakangnya. Tapi Siang Huhoa jauh lebih cepat daripada mereka berdua, meskipun terakhir dia menerjang keluar dari ruang penjara, namun justru orang pertama yang tiba dulu di ruang penjara sebelah depan. Sayang dia tidak memiliki anak kunci maka yang bisa dilakukan hanya berdiri di situ, tentu saja dia pun sudah melongokan kepalanya ke dalam, ternyata ruang penjara itu pun kosong melompong, tidak nampak sesosok manusia pun. Kemana perginya Kweebok? Jangan-jangan dia memang benar jelmaan dari siluman laron dan sekarang sudah berubah kembali dalam wujud aslinya dan terbang keluar dari ruang penjara? Di atas meja tidak ada golok, di situ hanya terdapat dua bilah golok milik Tioto Acui dan Osempey. Sementara golok milik Tioto Acui masih berada dalam genggamannya. Di atas meja tidak nampak laron penghisap darah, begitu juga di atas lantai, tidak nampak sesosok laron pun. N.I.O. Sin tiba dua langkah lebih lambat ketimbang siang hohoa, dia langsung menuju ke depan trali besi dan membuka pintu sel dengan perasaan cemas bercampur. Tidak sabar mereka bertiga serem tak menerjang masuk ke dalam ruang selebiarpun agak kasar dan ceroboh, jelek-jelek N.I.O. Sin masih terhitung seorang opas yang cukup berpengalaman. T.Siao Tian merupakan orang yang cekatan dan teliti, ditambah siang hohoa maka dengan bekerja sama mereka bertiga mulai menyelidiki dan memeriksa setiap jengkal tempat yang ada di sana. Bukan saja semua benda diperiksa, bahkan ranjang pun sudah mereka bongkar, alhasil tidak sesuatu pun yang berhasil mereka temukan. Jika kweebok sudah mampus, semestinya di situ akan ditemukan sesosok mayat. Kelihatannya pemuda itu memiliki ilmu siluman yang jauh lebih hebat ketimbang kemampuan Gityokun, bukan saja berhasil membunuh Oh Sempei dan Tioto Achui, bahkan sanggup pergi meninggalkan tempat itu. Tapi mereka tidak mau menyerah begitu saja, bersama para penjaga lainnya penggeledahan secara besar-besaran segera dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Ketika penggeledahan selesai dilakukan, N.I.O. Sin sudah kelelahan hingga napasnya tersengkal-sengkal. Sambil berpegangan pada trali besi dan berusaha mengatur napas, ujarnya, padahal semua pintu besi sudah dikunci, kenapa bocah kunyuk itu sanggup melarikan diri T.S.Y.O. Tian mendongakan kepalanya memperhatikan sekejap lubang hawa di atas dinding penjara, kemudian sahutnya, kalau dia benar-benar telah berubah jadi seekor laron penghisap darah, semestinya tidak susah untuk kabur dari jendela dengan melalui lubang udara itu seakan baru tersadar dari impian, N.I.O. Sin segera mendongakan kepalanya seraya berteriak, Ah-ah-ah betul, pasti lewat lubang hawa itu dalam pada itu sorot metu S.Y.O. Hoa telah dialihkan ke atas genangan darah di bawah tubuh T.S.Y.O. Toa Cui, tiba-tiba ia berkata, Tampaknya kita telah melupakan satu tempat-tempat mana tanya N.I.O. Sin sembelari berpaling. Bawah jenazah ini sahut S.Y.O. Hoa. Baru selesai berkata, T.S.Y.O. Tian yang berada di ujung sana telah membalik jenazah Oh-Sem-P.I. Di bawah jenazah Oh-Sem-P.I. tidak ditemukan benda apapun. S.Y.O. Hoa segera membalik jenazah T.S.Y.O. Toa Cui, ternyata di bawah tubuhnya tergencet seekor laron, laron penghisap darah. Tubuh laron itu sudah tertindih hingga gepeng, malah sebuah sayapnya patah. Tampaknya S.Y.O. Hoa tidak menyangka kalau ucapannya akan berubah jadi kenyataan, untuk sesaat dia berdiri termangu. Paras muka T.S.Y.O. Tian maupun N.I.O. Sin turut berubah hebat, serem tak mereka memburu datang. Ah-ah-ah, rupanya berada di sini seru N.I.O. Sin kemudian sambil menghembuskan napas lega. T.S.Y.O. Tian termenung sejenak, kemudian ujarnya, kelihatannya dia terluka di ujung golok T.S.Y.O. Toa Cui setelah berhasil membunuh Oh-Sem-P.I., meskipun kemudian dia pun berhasil membuat T.S.Y.O. Toa Cui terluka parah, namun tubuhnya justru tertindih oleh tubuh T.S.Y.O. Toa Cui ketika dia roboh terkapar ke tanah. Tapi kenapa dia bisa tertindih? Karena sudah terluka hingga kurang lincah gerakan tubuhnya atau karena terlalu gegabah sehingga tidak sempat menghindarkan diri benar, aku pun berpendapat begitu N.I.O. Sin membenarkan. Jadi kalian benar-benar telah menganggap G.T.O. Kun dan Kue E.Bok sebagai dua siluman laron Siang Hu Hoa segera menegur. N.I.O. Sin segera mengangguk, sedangkan T.S.Y.O. Tian tidak memberikan pendapatnya, walaupun di mulut dia berkata demikian padahal di hati kecilnya masih tetap ragu. Siang Hu Hoa memandang mereka sekejap kemudian memandang pula kedua sosok jenazah itu, akhirnya sambil tertawa getir gumamnya, apa benar di dunia ini memang terdapat setan iblis atau siluman dan sebangsanya kalau bukan begitu, bagaimana penjelasanmu tentang peristiwa yang telah terjadi? Tanya N.I.O. Sin cepat. Siang Hu Hoa segera terbungkam, dia memang tidak sanggup memberi penjelasan. Setelah menghelana pastu S.Y.O. Tian berkata pula, sekarang aku pun tidak berani mengatakan kalau tidak ada setan iblis atau siluman di dunia ini setelah berhenti sejenak, tambahnya, tapi ada satu hal aku tetap merasa keheranan soal apa dengan kepandaian silat yang dimiliki Jui Pak He saja dia tidak sanggup menghadapi kedua siluman laron itu, kenapa T.O. A. Chuwi berdua justru sanggup membantai mati kedua siluman laron itu? Aku benar-benar bingung dan tidak habis mengerti tampaknya kau sudah melupakan tempat apakah ini selain N.I.O. Sin. Tentu saja aku tidak lupa, tapi apa hubungannya dengan persoalan ini? Penjara besar adalah tempat untuk menyekap buronan-buronan penting, hawa sesat di tempat ini pasti amat tebal, selain hawa sesat pasti terdapat juga hawa lurus oh, itu berarti di samping hawa sesat yang disebarkan para narapidana, terdapat juga hawa lurus dari para penegak hukum, itu berarti hawa lurus di sini sangat kuat, bagaimana mungkin kaum siluman bisa mengeluarkan ilmu simpanannya di tempat seperti ini kata N.I.O. Sin. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya lagi sambil mengelus jenggotnya, memang benar, kebenaran tinggi satu depa, kesesatan lebih tinggi satu kaki, tapi keampuhan kedua ekor laron penghisap darah itu masih belum sampai puncaknya, maka dari itu meski dalam semalaman mereka bisa berubah wujud jadi manusia namun kemampuannya pasti akan terganggu, jadi tidak heran kalau T.I.O. Toa Cui dan O.S.M.P.I. berhasil mati bersama-sama mereka, T.I.O. Tian mengangguk berulang kali setelah mendengar penjelasan itu, sebaliknya S.I.O. Hoa hanya bisa tertawa getir. Terdengar N.I.O. Sin berkata lebih jauh, sedangkan mengenai wujud asli K.I.O. Bok dan G.I.T.I.O. Kun, aku rasa hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Sinar matanya dialihkan ke tubuh T.I.O. Toa Cui, setelah memandangnya sekejap, kembali dia berkata, dari tubuh T.I.O. Toa Cui sama sekali tidak terendus bawa rak, rona matanya juga sama sekali tidak menunjukkan kalau dia sudah dipengaruhi oleh air kata-kata, hal ini menunjukkan bahwa hingga detik terakhir dia selalu tampil dalam keadaan segar dan sadar. Coba bayangkan saja, apakah kita tidak patut mempercayai perkataannya? Terpaksa T.I.O. Tian hanya mengangguk, arak berwarna merah darah, kulit muka siluman laron yang mengeluh pasti ada hentinya, laron penghisap darah. Semua perkataan itu di ucapkan T.I.O. Toa Cui menjelang putus nyawa, kata orang, biasanya perkataan yang di ucapkan seseorang menjelang kematiannya adalah kata-kata yang paling jujur dan pantas dipercaya. Bila apa yang dia ucapkan memang merupakan kenyataan, berarti Kweebok dan Gityokun adalah jelmaan dari siluman laron. Benarkah di dunia ini terdapat siluman, setan atau iblis? Tiba-tiba sepasang metus yang huhoa berbinar, setelah memandang jenazah T.I.O. Toa Cui sekejap ujarnya, berbicara soal apa yang dia ucapkan tadi membuat aku teringat akan satu hal soal apa bukankah tadi dia pernah menyinggung soal arak laron betul, arak laron berwarna merah darah. Mereka yang aneh hujaran I.I.O. Sin cepat, arak itu pasti sangat harum dan menarik, arak yang bisa membuat mereka tidak mampu menolak. Ketika mereka berdua sedang menikmati arak pemberian mereka itulah tiba-tiba kedua orang siluman itu melancarkan serangan, lantaran itu mereka jadi gelagapan hingga akhirnya tewas. Kalau begitu kejadiannya, tidak aneh kalau arak tersebut mendatangkan kesan yang sangat mendalam baginya atas keterangan itu siang huhoa sama sekali tidak mengemukakan pendapatnya. Selama ini Ko Tianlio hanya mengikuti pembicaraan itu tanpa komentar, saat itulah tiba-tiba dia berkata, berarti opas I.I.O. sangat yakin kalau G.T.I.O. pun dan K.E.B.O. adalah jelmaan dari siluman laron. Tuhan benar jawab N.I.O. sin tanpa ragu. Ko Tianlio segera berpaling dan tanyanya lagi, bagaimana pendapatmu opas tutu siyao Tian berpikir sejenak, kemudian sahutnya, walaupun aku tidak pernah percaya akan keberadaan siluman atau setan iblis, namun setelah kenyataan tertapar di depan mata, mau tidak mau aku harus mempercayainya, cuma, cuma kau tetap menaruh curiga atas kejadian ini tukas Ko Tianlio. Tuh siyao Tian segera mengangguk. Apa yang membuat kau ragu desak Ko Tianlio lebih jauh? Yang membuat aku ragu adalah keberadaan siluman dan setan iblis itu, maksudmu tidak mungkin ada setan atau siluman? Aku rasa pingsan dan terlelap. Tidurnya para penjaga penjara secara tiba-tiba merupakan satu kejadian yang patut dicurigai. Ahaha benar, hampir saja kita melupakan persoalan ini seru Ko Tianlio sambil manggut-manggut, kembali dia memandang wajah N.Y.O. Sin. Ternyata N.Y.O. Sin mempunyai penjelasan tentang soal ini, ujarnya, padahal masalah ini gampang sekali pemecahannya, tertangkapnya Kweebok dan Gityokun pasti diketahui juga oleh Raja Laron. Kalau di siang hari bolong tentu saja Raja Laron tidak berani bertindak gegabah meski kemampuannya hebat, maka menanti malam hari menjelang tiba, Raja Laron pun datang keluar penjara. Ketika melihat penjagaan di seputar penjara sangat ketat hingga mustahil baginya untuk menyusup masuk, terpaksa dia pun merobohkan para penjaga terlebih dulu dengan dupa pemabuk, agar orang yang kebetulan lewat di sini mengira mereka terlelap tidur dan tidak curiga tapi dia toh tidak mampu membuka pintu penjara tanpa ilmu hitam. Tentu saja sulit baginya untuk membuka pintu penjara, apalagi kita segera tiba di tempat kejadian Ko Tianlio manggut-manggut. Kali ini dia berpaling ke arah Syang Ho Hoa sambil bertanya, bagaimana pandangan saudara Syang tentang kejadian ini selama hidup aku tidak pernah bertemu dengan siluman atau setan iblis, jadi aku tidak pernah akan percaya akan adanya siluman atau setan iblis jawab Syang Ho Hoa cepat. Belum pernah bertemu bukan berarti pasti tidak ada, Syang Ho Hoa segera tertawa. Tidak pernah percaya artinya selama hidup tidak akan percaya sahutnya. Jadi kau harus menyaksikan dulu dengan metu kepala sendiri sebelum percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat siluman dan setan iblis memangnya saudara Ko tidak berpendapat demikian hahaha, ternyata hanya saudara Syang yang memahami perasaanku seru Ko Tianliook sambil tertawa tergelak. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, jadi saudara Syang siap melanjutkan penyelidikan dan hingga siluman iblis itu munculkan diri atau hingga berhasil menemukan setan iblis itu benar bagus sekali. Seru Ko Tianliook, ia segera berpaling dan perintahnya kepada N.I.O. Sin, segera utus orang ke kantor pengadilan dan perintahkan petugas autopsi segera hadir di sini jadi Tai Jin akan melakukan autopsi di sini. Benar, harus dilakukan. Takutnya mereka tidak akan berhasil menemukan penyebab kematian kedua orang ini takutnya bukan berarti pasti tidak akan berhasil benar jika petugas autopsi gagal menemukan penyebab kematian mereka walau sudah dilakukan pemeriksaan yang teliti. Berarti kemungkinan tewas di tangan siluman iblis jadi lebih besar benar. Sekali lagi Ko Tianliook berpaling ke arah Syang huhoa, tiba-tiba ujarnya lagi sambil tersenyum kalau kematian mereka benar-benar disebabkan olah setan iblis, urusannya malah jadi lebih gampang. Syang huhoa cukup memahami maksud perkataan Ko Tianliook, tanpa terasa dia tertawa, hukum negara yang berlaku, siapa berani membunuh orang lain, hukumannya adalah hukuman mati. Tapi jika pembunuhnya adalah Gitiokun dan Kue Ebok, sementara mereka berdua kalau benar jelmaan dari siluman laron dan kini sudah mati, maka kasus pembunuhan ini pun dianggap sudah tuntas, otomatis urusan pun jadi lebih gampang penyelesaiannya. Malam yang panjang akhirnya berlalu, bintang fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur, angin pagi yang dingin berhembus silir semilir. Berjalan di jalan raya yang sepis Syang huhoa merasakan hatinya sedikit gundah, biarpun semalaman tidak tidur namun semangatnya masih nampak berkobar. Ye aukun nampak agak kuyuh, bila seseorang harus bergadang semalaman suntuk, aneh jika dia tidak nampak lesu. Kemarin, selesai menggelandangi Gitiokun pulang ke kantor pengadilan, dia sudah tidak ada pekerjaan lain, sementara Syang huhoa sekalian masih sibuk menyelidiki kasus tersebut, dia sudah berkeliaran di alam mimpi. Pagi ini ketika balik ke kantor, Tuxiao Tian menyerahkan sebuah tugas baru kepadanya, yaitu membantu Syang huhoa melakukan penyelidikan. Tentu saja di luar sepengetahuan Syang huhoa, dia mendapat tugas khusus lainnya, maka begitu meninggalkan pintu kantor, dia pun mengintil terus di samping Syang huhoa secara ketat. Ternyata tugas rahasia yang diperintahkan Tuxiao Tian kepadanya adalah mengawasi gerak-gerik Syang huhoa, yang dimaksud membantu sebetulnya lebih tepat jika dikatakan mengawasi gerak-geriknya. Tuxiao Tian terhitung orang yang banyak curiga, sebelum persoalan mendapat bukti yang jelas, dia memang selalu mencuriga segala sesuatu apapun. Syang huhoa tidak terkecuali, dia tetap mencurigai maksud dan tujuan sebenarnya dari orang ini. Tidak banyak orang yang berlalu lalang di jalan raya, dengan langkah cepat Syang huhoa menelusuri jalanan menuju ke depan. Sepanjang perjalanan dia memikirkan terus semua persoalan yang dialaminya sepanjang hari, kadang-kadang dia berjalan sangat lamban, kadang-kadang dia pun berjalan cepat. Mau tidak mau Ye Aukun harus mengikuti terus di samping tubuhnya. Setelah berbelok sebuah persimpangan jalan, Syang huhoa baru mulai memperlambat langkah keakinya, tiba-tiba ujarnya kepada Ye Aukun sambil tertawa, Aku percaya tujuan Tuxiao Tian mengutusmu kemari bukan lantaran untuk membantu penyelidikanku saja. Bukan Ye Aukun agak tertegun, dia ingin sekali mengangguk membenarkan, tapi akhirnya hanya tersenyum tanpa memberikan pernyataan apapun. Kembali Syang huhoa berkata sambil tertawa. Jika seseorang tidak memiliki rasa curiga yang besar, padahal kekatnya dia tidak akan mampu menjadi seorang opas yang cemerlang, maka dia pun mencurigai aku, padahal ini semua sudah berada dalam dugaanku, tentu saja aku tidak akan marah kepadanya hanya gara-gara persoalan ini Ye Aukun hanya tertawa tanpa komentar. Tapi kali ini, dia salah kalau mencurigai aku ujar Syang huhoa lebih lanjut. Oh, ya? Lalu yang benar harus mencurigai siapa kalau aku bisa tahu, tentu urusan jadi lebih gampang. Jangan-jangan semuanya ini memang gara-gara ulah siluman iblis. Tiba-tiba Ye Aukun merendahkan suaranya. Hingga detik ini, siapapun tidak berani yakin akan hal tersebut, bahkan termasuk dirimu sendiri dengan perasaan apa daya Syang huhoa mengangguk. Tentunya kau sudah mengetahui dengan jelas bukan akan terjadinya semua peristiwa dalam penjara besar katanya. Rekan-rekan yang kebetulan bertugas telah menceritakan semua kejadian itu secara jelas kecuali ulah dari siluman iblis, dapatkah kau menemukan penjelasan lain yang jauh lebih cocok dan masuk akal sulit Ye Aukun menggeleng? Setelah termenung sejenak terusnya, yang paling mengherankan adalah hasil autopsi yang dilakukan para petugas. Ternyata mereka pun gagal menemukan sebab kematian Tioto Acui dan Osempe Ibnars yang huhoa mengangguk. Kejadian Mi memang sangat aneh. Setelah mendapat perintah, para petugas autopsi segera melakukan pembedahan dan pemeriksaan, namun walaupun telah menghabiskan waktu hampir 2 jam lamanya, mereka tetap gagal untuk menemukan sebab kematian dari Tioto Acui serta Osempe Ibnars. Selama autopsi dilakukan, Syang huhoa sekalian ikut mendampingi para petugas itu, sambil melakukan pemeriksaan, tapi alhasil, dengan andalkan pengetahuan dan pengalamannya yang amat luas pun dia tetap tidak menemukan penyebab kematian kedua orang itu. Maka untuk sementara waktu semua orang pun setuju untuk menganggap kematian kedua orang itu disebabkan olah siluman iblis. Tentang kedua ekor laron itu, sementara waktu mereka hanya bisa menganggap sebagai wujud asli dari Gityokun dan Kwebo. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mereka berdua telah tiba di depan perkampungan Kipocai. Sambil menghela nafas ujar Yaukun, mungkin penyebab kematian mereka memang benar-benar karena olah siluman atau setan iblis. Sayangnya selama ini aku belum pernah melihat ada siluman atau setan iblis yang bisa membunuh orang kata siang huhoa sambil menghela nafas. Kalau tidak, mungkin aku sangat setuju dengan pendapatmu itu bila siang to'aya pernah melihat. Tentu kau bisa bercerita bagaimana caranya setan iblis itu melakukan pembunuhan, sesudah berhenti sejenak. Lanjutnya, konon setan iblis pun banyak jenisnya. Itu berarti kira mereka membunuh pun pasti berbeda-beda. Konon memang begitu. Apakah siang to'aya siap melakukan penggeledahan sekali lagi di dalam perkampungan Kipocai? Aku memang mempunyai rencana itu. Perkampungan Kipocai sangat luas. Untuk melakukan penggeledahan paling tidak butuh waktu selama beberapa hari tidak masalah. Toh para petugas yang dikirim untuk mencari Liong Giyopo, Wan Kiam Peng dan Chu Hiap juga butuh beberapa hari lamanya untuk sampai kembali kemari setelah berhenti sejenak. Tambahnya, bila mereka berhasil ditemukan, mungkin kita harus menghadapi situasi yang sama sekali berbeda. Apakah kasus ini akan terjadi perubahan lagi? Menurut aku pasti akan terjadi sahut siang huhoa setelah mengenang sejenak. Terusnya, hingga sekarang kasus ini sudah berulang kali terjadi perubahan. Jadi menurut pendapatku, semisal berubah satu kali lagi pun tidak masalah. Nah, justru semakin berubah, kasus ini semakin aneh rasanya. Seandainya peristiwa ini merupakan hasil karya seorang manusia, orang tersebut kalau bukan berbakat luar biasa, dia pastilah seorang gila yang tidak waras otaknya. Sebenarnya antara seorang cerdas yang berbakat alam dan seorang gila yang tidak waras otaknya tidak ada bedanya, sebab perbuatan yang dilakukan kedua jenis manusia ini biasanya aneh, luar biasa dan gampang membuat hati orang lain terperanjat atas dasar. Siang To'aya mencurigai kalau peristiwa ini hasil perbuatan seorang manusia tanya Ye Aukun. Karena aku tidak pernah percaya kalau di dunia ini terdapat siluman atau setan iblis dan sebangsanya. Aku pun demikian sama seperti dua min satu sama dengan satu, kalau bukan olah setan iblis, sudah pasti kejadian ini merupakan olah manusia. Jadi sekarang Siang To'aya sedang berusaha untuk membuktikan bahwa peristiwa ini adalah olah manusia. Jika aku punya kera untuk membuktikan bahwa kejadian ini merupakan hasil karya setan iblis, Aku pun pasti akan berusaha untuk melakukannya sayang kau tidak pernah berkenalan dan berhubungan dengan kaum siluman dan setan iblis. Bukankah hal ini merupakan satu keberuntungan bagiku tanya Siang Hu Hoa sambil tersenyum. Ehem apa perintah tu Siang Tian kepadamu kali ini Siang Hu Hoa mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Membantu penyelidikan Siang To'aya dengan sepenuh tenaga aku tahu, Kau pasti akan membantuku dengan sepenuh tenaga bila atasan sudah menurunkan perintah. Memangnya aku bisa berpeluk tangan saja bila aku melakukan penyelidikan hingga larut malam. Terpaksa aku harus tetap tinggal sampai malam di sini. Kalau begitu aku harus menyuruh Juigi untuk menyiapkan sebuah kamar lagi untukmu. Untungnya perkampungan Kipo Chai sangat luas hingga tidak khawatir kekurangan kamar. Tiga hari berselang, dia bersama Tu Siang Tian sekalian pernah melakukan penggeledahan satu kali di seluruh perkampungan Kipo Chai. Tentu saja dia mengetahui amat jelas keadaan di dalam perkampungan ini, perkampungan Kipo Chai memang luas sekali. Setelah melakukan penggeledahan selama empat hari, Siang Hu Hoa dan Ya Ukun baru berhasil memeriksa seluruh isi perkampungan itu. Mereka tidak berhasil menemukan sesuatu apapun, bahkan secuil kertas yang berisi tulisan tangan Jui Pak He sekalipun. Pada malam hari keempat, di saat mereka siap meninggalkan perkampungan Kipo Chai, dari luar berjalan masuk Tan Piau. Baru saja Tan Piau melangkahkan kakinya ke atas undakan batu, kebetulan mereka sedang melangkah keluar dari dalam. Dengan sorot metu yang tajam Siang Hu Hoa segera mengenalinya dalam sekali pandangan, sambil menghentikan langkah kakinya dia menegur, bukankah dia adalah rekan kerjamu Ya Ukun mengiakan lalu berseru, Tan Heng, ada urusan apa kau datang kemari aku mendapat perintah untuk mengundang kedatangan Siang To Aya di kantor pengadilan jawab Tan Piau. Apakah petugas yang dikirim untuk mencari Liyong Giopo, Chuh Hiap dan Wan Kiam Peng telah pulang tanya Siang Hu Hoa cepat. Tan Piau mengangguk. Semuanya sudah kembali, karena itu Tai Jin minta Siang Tai Hiap segera datang ke kantor pengadilan. Apakah Liyong Giopo, Wan Kiam Peng dan Chuh Hiap juga turut datang? Hanya Liyong Giopo seorang yang datang ada apa? Dengari Chuh Hiap dan Wan Kiam Peng tidak berhasil menemukan jejak mereka. Jejaknya Siang sudah ditemukan, hanya sayang mereka sudah tidak mungkin lagi untuk datang kemari. Memangnya sedang sakit? Sakit parah benar, memang parah sekali. Sudah tidak ada obat yang bisa menyembuhkan mereka. Ya Ukun yang ikut mendengarkan pembicaraan itu jadi tidak sabaran. Segera tukasnya, bicaralah yang lebih jelas mereka berdua sudah mati. Jawab Tan Piau kemudian dengan wajah serius. Kapan mereka mati? Sudah 2-3 tahun berselang. Chuh Hiap jatuh sakit dan tidak sampai 3 bulan kemudian dia sudah mati. Apakah Wan Kiam Peng juga mati? Lantaran sakit tidak apa? Penyebab kematiannya dibunuh musuh besarnya di masa hidupnya. Orang ini memang kelewat Jumawa dan tak kabur. Lebih banyak orang yang disakiti hatinya ketimbang orang yang memujinya. Tidak heran kalau dia mempunyai banyak musuh di mana-mana kata Syang Hu Hoa. Menurut hasil penyelidikan, Wan Kiam Peng memang manusia semacam itu Tan Piau membenarkan. Tapi siapakah musuh besarnya yang berhasil membantai dia? Kami sendiri pun tidak tahu tidak berhasil dilacak. Kami hanya berhasil tahu kalau dia tewas sewaktu dalam perjalanannya pulang ke rumah. Bagaimana ceritanya menurut cerita orang? Senjak itu kudanya menerobos masuk lewat pintu selatan kota, baru tiba di jalan utama. Dia sudah roboh terjungkal dari atas pelanannya. Ketika orang berusaha menolongnya, mereka jumpai pada tengkuk sebelah belakangnya terdapat sebuah mulut luka sepanjang 4-5 inci yang mengucurkan darah segar dengan amat derasnya dengan luka sedalam itu. Bukankah batok kepalanya nyaris terpapas kutung? Betul, konon kepalanya sudah terkulai di atas dada. Nyaris terpapas kutung apakah pihak pemerintah tidak melakukan penyelidikan atas kasus tersebut ada? Hasil autopsi menunjukkan bahwa mulut luka itu berasal dari babatan sebilah pedang yang sangat tajam ini berarti orang yang membunuhnya adalah seorang jago tangguh yang mahir menggunakan pedang. Yang aku pun berpendapat demikian, bila ditinjau dari keadaan waktu itu, bisa jadi si penyerang melancarkan sebuah sergapan kilat di saat Wan Kiyampeng sedang melarikan kudanya memasuki kota, kemungkinan besar pembunuhnya juga menunggang kuda atau menyaru sebagai pejalan kaki. Tapi apapun bentuknya, serangan pedang yang digunakan pasti cepat bagaikan sambaran kilat, sebab walaupun sudah terkena babatan, nyatanya dia masih sempat lari masuk ke dalam kota. Saat itu sudah senja, aku yakin tidak banyak orang yang masuk ke dalam kota di selatan kota merupakan sebuah jalan perbukitan yang amat sepi. Tanpiau menjelaskan, apakah tidak ada saksi metu yang menyaksikan pembunuhan itu tidak ada apakah ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan di selatan kota? Banyak yang tahu ya di selatan kota terdapat sebuah kudil yang bernama Hawilaisie, Hawesio tua yang menghuni di kudil tersebut merupakan sahabat karibnya, konon pendeta itu pandai memasak hidangan berpantang, kecuali sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau tidak, setiap tanggal 1 dan tanggal 15 dia pasti akan berkunjung ke kudil itu untuk makan bersama, sebab hal ini sudah menjadi kebiasaannya jadi dia pun cia cia, makan berpantang mungkin karena tahu kalau dosa yang dilakukan sudah kelewat banyak, dia berharap dengan cia. J maka dosanya bisa diperingan berarti pembunuhnya sudah tahu akan kebiasaannya itu kemungkinan besar memang begitu, maka dia menunggu kemunculannya di luar kota selatan. Kapan terjadinya peristiwa ini lebih kurang 7-8 bulan berselang kembali siang huhoa termenung, sesaat kemudian dia baru bertanya, apakah Cuh Hiap dan Wan Kiam Peng tidak mempunyai anak? Menurut hasil penyelidikan, mereka berdua tidak punya keturunan, bahkan sewaktu tewas Wan Kiam Peng masih berstatus jejaka kalau begitu seluruh harta kekayaan yang dimiliki Jui Pahai akan terjatuh ke tangan Liong Giyok Po seorang gumam siang huhoa. Setelah berpikir sejenak, kembali tanyanya, apakah saat ini Liong Giyok Po berada di kantor pengadilan benar baru tiba betul, baru tiba sudah bertemu dengan Tai Jin kalian belum? Maksud Tai Jin pertemuan ada baiknya dilakukan setelah kedatangan siang to'aya, sewaktu aku meninggalkan kantor pengadilan tadi, dia sedang berbincang dengan komandan NIO tampaknya dia ingin mengorek keterangan dari pembicaraannya dengan Liong Giyok Po rasanya memang begitu bagaimana pandangan dari opastu-opastu tidak berada di kantor. Jadi dia belum tahu akan kedatangan Liong Giyok Po tanya siang huhoa lebih jauh. Rasanya belum tahu, sejak sore kemarin sudah tidak nampak batang hidungnya kemana dia kurang jelas, sewaktu bertemu pagi harinya, dia pun tidak pernah mengatakan apa-apa, juga tidak menyinggung mau kemana OEA mungkin saja dia hanya pergi sebentar karena ada urusan ujar tanpiau lagi setelah berpikir sejenak, Siapa tahu sewaktu kita sampai di kantor, dia pun sudah kembali YAA. Mungkin saja, siang huhoa manggut-manggut. Dia mendengarkan kepalanya memandang sekejap keadaan cuaca kemudian terbungkam kembali, waktu itu hujan sedang turun membasai bumi. Melacak rumah penginapan Hun Lei. Hujan gerimis menyelimuti udara di senja itu, meski hanya hujan lembut, tidak urung membasai juga seluruh tubuh mereka ketika harus menempuh perjalanan. Untung sebelum siang huhoa sekalian meninggalkan perkampungan Kipo Chai, hujan sudah turun duluan sehingga si pengurus rumah tanggal Jui Gitaau apa yang harus dilakukan. Dia menyediakan sebuah payung hujan, YAA kun merasa sebuah pun sudah lebih dari cukup karena dia yang akan memayungi siang huhoa. Setelah berkumpul selama empat hari, dia merasa amat kagum dan sangat takluk akan kehebatan ilmu silat lelaki itu, sementara selama ini siang huhoa pun selalu meluangkan waktu untuk memberi banyak petunjuk akan rahasia ilmu silat. Sementara menelusuri jalan raya, entah mengapa tiba-tiba muncul firasat jelek dalam hati siang huhoa. Dia tahu Tus Yautian adalah seorang opas yang amat bertanggung jawab, bila tidak ada urusan penting, tidak mungkin dalam suasana begini dia tinggalkan kantor. Apakah telah terjadi suatu peristiwa penting sehingga dia harus pergi? Tiba-tiba ia berpaling sambil bertanya, dikala tidak ada urusan, kebanyakan opastu pergi kemana bila tidak ada urusan, dia lebih banyak tinggal di dalam kantor jawab tanpa ya tanpa berpikir panjang, kalau hendak pergi ke suatu tempat, dia pun selalu berpesan dapat menemukan dirinya di mana dulu, pernahkah terjadi kejadian seperti hari ini kembali siang huhoa bertanya. Belum pernah selama berapa hari terakhir, apakah telah terjadi kasus lain tidak satu pun yang terjadi atau mungkin ada kasus lama yang belum terselesaikan dan sekarang harus segera diselesaikan. Tidak ada, kasus yang terjadi di sini hanyakah, Isus mengenai laruan penghisap darah? Jangan-jangan ia berhasil menemukan titik terang. Tanya siang huhoa lagi setelah termenung dan berpikir sejenak. Soal ini mesti ditanyakan langsung kepadanya siang huhoa segera terbungkam kembali. Benarkah tu siau tian telah menemukan sesuatu yang mencurigakan? Kalau memang ada penemuan, berbahayakah itu? Kini, di mana dia berada? Beberapa pertanyaan itu mungkin hanya tu siau tian pribadi yang bisa menjawab dan memberi keterangan. Saat itu tu siau tian sedang berada di luar dinding pekarangan rumah penginapan Hun Lei. Air hujan telah membasahi seluruh pakaiannya. Sebelum hujan turun, dia sudah tiba di sekeliling tempat itu. Sudah menjadi kebiasaannya untuk berkeliling di seputar kota selesai bersantap siang, tidak terkecuali hari ini. Sementara masih berjalan, tiba-tiba dia teringat akan satu hal, Kwe Ebok pernah memelihara laron penghisap darah di dalam rumah penginapan Hun Lei. Tapi sesaat menjelang kedatangan mereka di rumah penginapan itu, mengapa kawanan laron tersebut terbang pergi hingga tidak tersisa seekor pun? Kemana perginya rombongan laron penghisap darah itu, setelah kepergian mereka dari rumah penginapan itu, apakah rombongan laron penghisap darah itu terbang balik lagi ke dalam rumah penginapan? Dia ingin mengetahui rahasia ini, maka diputuskan untuk mendatangi rumah penginapan Hun Lei sekali lagi. Bila Kwe Ebok adalah pemilik kawanan laron penghisap darah itu atau Kwe Ebok benar-benar adalah jelmaan dari siluman laron, berarti dialah pemegang kendali rombongan laron penghisap darah itu, dengan kematiannya, rombongan laron itu seharusnya ikut kalut dan tidak terkontrol lagi. Kecuali si pemegang kendali yang sebenarnya adalah Raja Laron, hanya Raja Laron yang memimpin dan menguasai kawanan laron tersebut, kalau tidak, miscaya kawanan laron itu tidak akan terbang balik ke rumah penginapan Hun Lei. Sudah cukup lama kawanan laron itu tinggal di rumah penginapan Hun Lei, sudah berpuluh kali mereka masuk keluar di sekitar sana, seharusnya kawanan makhluk itu hafal sekali dengan daerah seputar sana. Aoa lagi di dalam rumah penginalan Hun Lei tersedia makanan yang berlebihan, semestinya binatang-binatang itu mempunyai kesan yang mendalam terhadap tempat ini. Setelah meninjau dari berbagai kejadian yang berlangsung berapa hari terakhir, dapat disimpulkan kalau kawanan laron penghisap darah itu tidak berbeda dengan kawanan lebah, bahkan setingkat lebih tangguh, jadi tidak ada alasan kalau mereka tidak kenal jalan dan tidak bisa balik lagi ke rumah penginapan Hun Lei. Tu Xiao Tian hanya berharap ketika dia tiba di penginapan Hun Lei nanti, kawanan laron itu sudah berkumpul dalam ruangannya. Dia sama sekali tidak berminat mengumpulkan dan menggiring laron-laron itu kembali ke serangnya. Sebab dia sadar tidak memiliki kepandayan seperti itu, pun tidak memahami bagaimana caranya mengendalikan kawanan laron itu, menjadi pawang laron penghisap darah dan membuat kawanan laron itu tunduk pada perintahnya. Yang dia harapkan hanya bisa menangkap salah satu di antaranya. Pada tanggal 2 bulan 3, dari atas sebatang poon di tepi telaga dia pernah menangkap seekor laron, bahkan jari. Tangannya sempat disengat oleh laron penghisap darah itu sehingga dengan gugup dia harus lepas tangan. Dia berjanji di dalam hati, jika berhasil menangkapnya lagi kali ini, apapun yang terjadi dia tidak bakal lepaskan tangkapannya. Asal dia berhasil menangkap seekor di antaranya, berarti dia bisa membuktikan apakah laron penghisap darah itu benar-benar bisa melalap daging manusia, menghisap darah manusia atau tidak. Inilah tujuannya yang utama. Sebelum tiba di depan rumah penginapan Hun Lei, dia telah bertemu dengan seekor laron penghisap darah. Hanya seekor laron penghisap darah, terbang lewat dari sisi bunga liar di tepi jalan dan terbang menuju ke depan. Sebenarnya tu Xiao Tian ingin menangkap laron tersebut, tapi karena sambarannya mengenai sasaran kosong, terpaksa diakejar laron itu hingga akhirnya sampailah di tempat tujuannya yang semula, rumah penginapan Hun Lei. Waktu itu hujan sudah mulai turun, laron penghisap darah itu terbang lebih cepat, ternyata air hujan tidak sampai membasai tubuhnya. Dia terbang melewati dinding pekarangan rumah penginapan dan terbang masuk ke dalam sebuah jendela. Tu Xiao Tian masih mengenal jendela itu. Jendela tersebut tidak lain adalah jendela ruangan yang digunakan untuk memelihara laron. Hari itu, lewat jendela itulah kawanan laron tersebut terbang keluar. Sekarang hanya seekor laron penghisap darah yang terbang kembali, kemana perginya kawanan laron penghisap darah lainnya. Apakah mereka telah kembali ke dalam ruangan itu? Kalau benar, dengan care apa mereka mempertahankan hidupnya sekarang? Apakah dengan menggunakan darah di dalam tubuh si Xiang Ho? Tu Xiao Tian berdiri termanggu di luar dinding pagar, mengawasi laron itu terbang masuk kebalik jendela. Dia masih memikirkan terus persoalan ini. Mendadak tubuhnya bergidik, bulu kuduknya pada bangun berdiri. Dalam keadaan ia apar, mungkinkah kawanan laron penghisap darah itu melahap daging dan darah dari si Xiang Ho? Jika darah dan daging si Xiang Ho sudah habis disantap, mungkinkah kawanan makhluk itu akan mulai mengincar orang-orang dusun di sekelilingnya? Tu Xiao Tian tidak berani berpikir lebih iuh, tanpa terasa dia celingukan memandang ke kiri dan kanannya. Belakang rumah penginapan Hun Lei merupakan sebidang tanah berumput, di sisi kiri dan kanannya merupakan dinding belakang rumah penduduk. Tidak ada orang yang berlalu lalang di sekitar sana, tapi dari cerobong asap rumah penduduk terlihat ada asap putih yang mengepul. Diam-diam tu Xiao Tian menghembuskan napas lega, ada asap berarti ada orang, maka perhatiannya mulai dialihkan kembali ke jendela ruangan itu. Seperti keadaan tempoh hari, jendela ruangan dalam keadaan terbuka lebar, tapi suasana dibalik ruangan remang-remang tidak jelas. Mungkinkah kawanan laron penghisap darah itu masih bersarang di situ? Tiba-tiba dia tertawa, padahal gampang sekali untuk mengetahui hal ini, asal masuk ke dalam dan memeriksannya, bukankah sebuah jawaban yang pasti akan diperoleh? Dinding pekarangan yang mengelilingi bagian belakang rumah penginapan Hun Lei sangat tinggi. Tu Xiao Tian harus berdiri tiga kaki dari dinding itu sebelum dapat melihat jendela ruangan itu dengan jelas. Tapi suasana di dalam ruangan tidak nampak jelas, yang terdengar hanya suara dengungan yang sangat aneh. Tu Xiao Tian belum melupakan suara tersebut, karena suara itu padahal kekatnya mirip sekali dengan suara sekawanan laron yang sedang mengunyah daging manusia. Sebetulnya Tu Xiao Tian ingin berputar ke pintu depan dan masuk lewat sana, tapi sekarang, entah apa yang mempengaruhi jalan pikirannya, dia putuskan untuk masuk dengan melompati pagar pekarangan. Suasana dalam rumah penginapan itu sudah menimbulkan rasa curiganya, dia memang punya watak banyak curiga. Hujan makin lama semakin lewat, Tu Xiao Tian menarik napas panjang-panjang kemudian dengan juru Sithok Tiong Tian, bangau sakti menerjang angkasa, dia melompat ke tengah udara. Suasana di balik dinding pekarangan tidak ada yang aneh, segala sesuatunya masih persis seperti keadaan semula, yang tertinggal hanya suara aneh yang kedengaran makin nyaring. Tu Xiao Tian celingukan sekejap dari atas dinding, kemudian dengan sekali lompatan dia melayang turun ke bawah. Kemudian sambil menyingkirkan bunga-bungaan dengan kedua belah tangannya, Tu Xiao Tian berjalan menelusuri jalan setapak menuju ke beranda bagian dalam. Ternyata pintu hanya dirapatnya, dengan sekali dorong Tu Xiao Tian sudah menyelingap masuk ke dalam. Suasana di dalam rumah penginapan amat gelap, walaupun di bagian halaman belakang terdapat dua buah jendela yang setengah terbuka, sayang saat itu senja telah menjelang tiba. Dalam keremangan senja dan gelapnya suasana dalam ruangan, tidak nampak setitik cahaya lentera pun yang menerangi tempat itu. Tu Xiao Tian memperlambat langkah kakinya, selangkah demi selangkah dia maju terus ke depan. Suasana dalam rumah penginapan itu bukan saja amat gelap, bahkan sepi sekali, sedemikian heningnya hingga mirip dengan suasana dalam pekuburan. Tu Xiao Tian masih ingat keadaan di situ, sebuah lorong menghubungkan halaman belakang dengan ruang utama, di sisi kiri kanan lorong merupakan kamar-kamar yang amat gelap lagi sepi. Akhirnya dengan terseok-seok tibalah Tu Xiao Tian di ruang depan rumah penginapan itu. Di ruang utama pun tidak nampak cahaya lentera, dengan meminjam secercah sinar yang menyusup masuk melalui langit-langit Tu Xiao Tian mencoba untuk mengawasi sekeliling tempat itu. Tidak seorang manusia pun tampak di situ, meja kursi serta perapat lain masih berada pada posisinya semula. Kemana perginya si Xiang Ho? Sinar matel, Tu Xiao Tian pelan-pelan dialihkan ke anak tangga yang menghubungkan lantai bawah dengan ruang atas, jangan-jangan dia berada di atas loteng. Dengan langkah lebar Tu Xiao Tian menaiki anak tangga. Suasana terasa makin hening, Tu Xiao Tian berusaha memperingan langkah kakinya, belum lagi mencapai ujung. Loteng dia sudah mengendus bau busuk yang menusuk hidung, hanya kali ini bau busuk itu jauh lebih tipis dan tawar. Mengapa tidak terendus bau busuk yang luar biasa seperti tempo hari? Jangan-jangan kawanan laron itu belum terbang balik ke situ? Akhirnya tibalah dia ruangan paling ujung, beberapa buah kerangkeng besi itu masih terletak di situ. Dari balik ruangan dia dapat mendengar suara dengungan yang tidak terasa asing lagi baginya, hanya kali ini suara dengungan itu amat lirih dan lemah. Ada berapa banyak kelaron penghisap darah yang berada di situ? Tu Xiao Tian tidak lupa dengan tombol otomatis di depan pintu, dia tekan tombol itu perlahan lalu melongok ke dalam ruangan. Malam semakin kelap, suasana semakin gelap sementara hujan turun semakin deras. Walaupun jendela berada dalam keadaan terbuka lebar, namun cahaya yang memancar masuk dari luar jendela amat tipis dan redup. Tu Xiao Tian hanya bisa memperhatikan benda di dalam ruangan dengan memaksakan diri. Dia picinkan matanya dan sekali lagi mengawasi seputar tempat itu. Semua benda yang ada dalam ruangan persis sama seperti apa yang dilihatnya tempoh hari, rak bambu masih berada di posisi semula, tapi hanya dua-tiga ekor laron penghisap darah yang sedang berterbangan di sana. Kemana perginya laron penghisap darah lainnya? Apakah bersembunyi semua di balik rak bambu itu? Tu Xiao Tian memperhatikan berapa saat lagi sebelum akhirnya membuka pintu kamar dan berjalan masuk ke dalam. Dia bertindak sangat hati-hati, tidak terlalu besar suara yang ditimbulkan sewaktu membuka daun pintu, sementara laron penghisap darah yang sedang terbang menari di antara rak bambu pun nampaknya tidak menyadari akan kehadirannya. Begitu masuk ke dalam ruangan, kembali dia mengendus bau busuk yang menusuk hidung. Bau busuk yang terendus hari ini berbeda jauh dengan bau busuk waktu itu, saat itu tulang belulang sisa kelinci belum sempat dibersihkan, tulang belulang itu masih berserakan di depan rak bambu. Agaknya bau busuk yang memuakan itu berasal dari bangkai kelinci serta sisa tulang belulangnya. Dari tulang belulang kelinci kembali tu siautian mengalihkan perhatiannya ke atas rak bambu, mengawasi laron penghisap darah yang sedang berterbangan di situ. Kembali dia melangkah maju menghampiri rak bambu itu, tiga langkah, empat langkah, hingga tiba persis di depan rak bambu itu, suasana tetap kuning dan tidak terjadi sesuatu apapun. Benar sekali penglihatannya tadi, hanya ada tiga ekor laron penghisap darah yang sedang berterbangan di situ. Tu siautian takut salah, dia mencoba menghitung, satu, dua, tiga, ternyata betul, hanya ada tiga ekor laron. Dalam ruang sebesar itu ternyata hanya dihuni tiga ekor laron penghisap darah, kemana perginya laron-laron yang lain? Mendadak tu siautian melangkah maju lagi ke depan, kakinya mulai menginjak tulang belulang yang berserakan di lantai ruangan. Suara gemuruh yang amat menyeramkan segera berkumandang dari balik rak bambu, suara tulang kelinci yang berhamburan kemana-mana. Guung seekor laron penghisap darah terbang keluar dari balik rak bambu, hanya satu ekor. Sekarang kalau dijumlahkan berarti ada empat ekor, tu siautian merasa setengah lega. Dia yakin masih sanggup menghadapi serangan dari empat ekor laron penghisap darah. Tapi perasaan curiga yang menyelimuti hatinya kini semakin menebal, kemana perginya kawanan laron penghisap darah lainnya? Apa maksud dan tujuan keempat ekor laron penghisap darah itu tetap tinggal dalam ruangan itu? Pada saat itulah keempat ekor laron penghisap darah itu mulai terbang menghampiri wajahnya. Selain suara sayap yang membelah udara, seakan terdengar pula semacam suara yang tinggi melengking dan sangat aneh, meski lirih tapi menyeramkan. Suara aneh itu seakan muncul dari mulut keempat ekor laron penghisap darah itu, makin lama suara aneh tersebut semakin melengking. Bulu kuduk Tuxiao Tian makin berdiri, suara tersebut sangat mengerikan, terutama di tengah keheningan malam seperti saat ini. Bila dicerna lebih mendalam, suara itu mirip sekali dengan suara orang yang sedang kelaparan, suara gemerututnya perut seorang kelaparan yang tiba-tiba bertemu dengan hidangan lezat. Tuxiao Tian pernah mendengar suara semacam ini, dia pun mempunyai pengalaman soal suara tersebut. Jika selama ini keempat laron penghisap darah tersebut selalu berdiam di dalam ruangan itu, bisa dipastikan saat itu mereka sudah kelaparan setengah mati. Apa yang mereka minum adalah darah, yang disantap adalah daging, sementara dalam ruangan hanya tersisa seonggup tulang belulang kelinci. Paling tidak mereka sudah kelaparan selama enam hari, bukankah kehadiran Tuxiao Tian saat ini tepat pada waktunya? Dalam waktu singkat keempat ekor laron penghisap darah itu sudah tiba di hadapan Tuxiao Tian. Tanpa sadar Tuxiao Tian melompat mundur ke belakang, dalam sekali lompatan dia sudah mundur setengah kaki jauhnya, nyaris sudah keluar dari pintu ruangan. Reaksinya boleh dibilang sangat cepat dan lincah, tapi sayang gerakan tubuh keempat ekor laron penghisap darah itu jauh lebih cepat dan lincah, dalam sekali kepakan sayap mereka sudah mengejar kehadapan opas itu. Dalam keadaan begini, tentu saja mereka tidak akan melepaskan Tuxiao Tian dengan begitu saja, bagi pandangan mereka, kehadiran opas tersebut tepat pada saatnya, opas itu merupakan hidangan paling lezat yang akan mereka nikmati. Seseorang yang berbadan kekar pasti memiliki daging dan otot yang lebih kasar, cairan darah yang mengalir dalam tubuhnya pasti merupakan minuman yang terlezat. Bagi kawanan laron penghisap darah itu, daging tidak terlalu penting, asal dapat menghisap darah segar, hal ini sudah lebih dari cukup, mereka adalah laron penghisap darah bukan laron pemakan bangkai. Apakah saat ini mereka sudah dapat mengendus bau harumnya darah yang mengalir dalam tubuh Tuxiao Tian? Sadar akan gawatnya situasi, Tuxiao Tian sudah membuat persiapan, ketika melompat mundur tadi dia sudah menggenggam gagang golok, maka begitu berhenti melangkah mundur, goloknya segera diloloskan dari sarung. Ketika sekilas cahaya golok berkelebat lewat, seekor laron penghisap darah sudah terpapas hingga terbelah jadi dua bagian. Metu golok yang sangat tajam, serangan golok yang luar biasa cepatnya. Pada saat yang bersamaan dia mengayunkan tangan kirinya, segulung angin pukulan yang kuat berhembus ke depan menghajar di tubuh kedua ekor laron penghisap darah lainnya. Playa kedua ekor makhluk itu segera mencelat ke belakang kemudian rontok ke atas tanah. Kini tinggal satu ekor lagi. Laron penghisap darah itu terbang dari atas kepala Tuxiao Tian langsung menyambar di atas batang hidungnya. Satu perasaan aneh yang sukar dilukiskan dengan metu menyebar ke seluruh tubuh Tuxiao Tian, detik itu juga dia merasakan seluruh bulu kuduknya pada bangun berdiri. Pada saat itulah dia merasakan batang hidungnya sakit sekali, entah benda apa yang menusuk hidungnya, tahu-tahu dia hanya merasakan ceceran darah yang mulai mengalir keluar dari sana. Perasaan sakit semacam ini sudah pernah dia alami satu kali, yakni ketika jari tangannya tergigit tempoh hari. Waktu itu dia berhasil menggenggam seekor laron penghisap darah, sambil meronta dari genggamannya laron tersebut menusukan jarumnya ke atas jari tangannya dan menghisap darahnya. Sekarang, apakah laron penghisap darah itu sudah menghujankan tabung jarumnya di atas batang hidung sendiri? Apakah dia sedang menghisap darahnya? Dalam terkejut dan ngerinya dengan cepat tangan kirinya menyambar ke atas dan mencengkeram laron penghisap darah itu. Dengan sekuat tenaga dia cengkeram laron itu dan membetotnya kuat-kuat, sekali lagi batang hidungnya terasa sakit sekali. Tampaknya laron penghisap darah itu benar-benar telah menghujamkan tabung jarumnya di atas batang hidungnya. Tanpa terasa dia mengalihkan sorot matanya ke atas laron penghisap darah yang berhasil ditangkap dalam genggamannya itu. Laron penghisap darah itu sudah tidak mampu merontal lagi dari cengkeramannya, karena tu siau tian telah mencengkeram tubuhnya kuat-kuat. Kini yang tampak hanya kepala laron itu, tabung jarum di ujung mulut laron itu kelihatan bergerak terus tiada hentinya, bergerak naik turun seolah sedang memompas sesuatu. Pada ujung tabung jarum itu terlihat ada cahaya darah, tampaknya binatang itu memang sudah berhasil menghisap darah dari tubuhnya. Sekali lagi tu siau tian merasa bergidik, bulu romanya sekali lagi bangun berdiri. Sebenarnya dia ingin sekali memeriksa apakah di balik mulut laron itu terdapat gigi taring, dia ingin tahu apakah makhluk itu dapat mengunyah daging, sayang suasana di situ kelewat gelap hingga keinginannya tidak terkabulkan. Dengan meta melotot dia awasi terus kepala laron itu, meski dapat melihat tabung jarum di mulut makhluk itu yang masih bergerak naik turun, namun dia tidak berhasil melihat jelas keadaan di balik mulutnya. Laron penghisap darah itu pun sedang mengawasinya dengan meta mendelik, meta laron yang merah dah seakan penuh diliputi perasaan takut dan ngeri. Tu siau tian seakan dapat merasakan hal ini, dia sangat gembira, serunya tanpa terasa, jadi kau pingin menghisap darahku SSSSTT, SSSST, dari mulut laron penghisap darah itu bergema suara desisan yang aneh, atau mungkin itulah bahasa laron? Tapi apa jawabannya? Tu siau tian tidak mengerti apa arti suara itu, maka setelah tertawa dingin kembali ujarnya, kau tentu pingin menghisap darahku bukan? Sayangkah sudah terjatuh ke tanganku sekarang, SSSTTT, SSSTTT, kembali berkumandang suara desisan. Sebenarnya apa yang sedang kau katakan SSSTTT, SSSTTT, hanya desisan aneh yang dia peroleh. Akhirnya tu siau tian menghela nafas panjang, katanya lagi, tampaknya kau memahami perkataanku, tapi sayang aku tidak memahami apa yang kau ucapkan bila saat itu ada orang lain yang menyaksikan ulahnya, orang akan mengira dia sebagai orang yang tidak waras otidaknya, untung di situ hanya ada dia seorang. Terdengar dia berkata lebih jauh. Seandainya aku bisa memahami bahasamu, serumit apapun kasus ini, sekarang pasti akan berubah jadi lebih sederhana dan gampang. Dia memang seorang opas kenamaan, seorang opas yang banyak pengalaman, dia pandai menginterogasi, dia pun tahu bagaimana interogasi orang. Manusia yang begitu besar pun gampang diatasi, apalagi menghadapi seekor laron yang begitu kecil, laron itu mendesis makin keras dan makin cepat, selain mendesis kini laron penghisap darah itu mulai meronta, sekuat tenaga meronta. Tu Siaw Tian merasakan hal ini, segera jengeknya sambil tertawa dingin, kau kira aku akan membebaskanmu kali ini, dia semakin memperkuat genggamannya. Tampak laron penghisap darah itu meronta semakin kuat, tabung jarumnya mendadak menjulur lebih panjang dan kali ini menusuk jari tangan Tu Siaw Tian. Kejadian ini sudah berada dalam dugaan opas itu, begitu laron tersebut mulai menusuk jari tangannya, ibu jarinya langsung didorong ke muka menahan kepala laron itu. Karena ditekan ke atas otomatis kepala laron itu terdorong hingga menengadah dan tidak mampu bergerak lagi, dengan sendirinya tusukan jarum tabungnya juga mengenai sasaran yang kosong. Apalagi yang akan kau lakukan sekarang kembali Tu Siaw Tian menjengek sambil tertawa dingin. Laron penghisap darah itu benar-benar mati kutuknya. Sesaat kemudian, setelah berpikir sejenak kembali Tu Siaw Tian berkata, aku ingin memeriksa mulutmu, apa benar kau bergigi suara desisan aneh kembali bergema, kali ini suara tersebut akan mengandung nada ejekan, paling tidak Tu Siaw Tian merasakan akan hal itu. HRNMM, kau anggap dalam suasana seperti ini, dengan ketajaman mataku aku tidak akan berhasil memeriksa mulutmu suara desisan berhenti seketika, mungkinkah laron itu sudah mengakui? Sambil tertawa Tu Siaw Tian berkata lebih jauh, sebenarnya dugaanmu memang tidak salah, dalam situasi semacam ini mataku memang tidak banyak berfungsi, tapi aku bisa mengubah suasana yang gelap jadi terang-benderang, sambil berkata dia segera menyarungkan kembali goloknya, mengambil keluar sebuah korek api dan menyalakan. Kilatan cahaya terang segera menyinari seluruh ruangan, mengusir kegelapan yang semula mencekam tempat itu. Di bawah cahaya api, warna laron penghisap darah itu nampak lebih indah dan menawan, tubuhnya yang berwarna hijau bagaikan sebuah pualam, matanya yang merah persis seperti sebuah bercak darah. Sambil memegang ngobortu Siaw Tian bukannya memeriksa laron dalam genggamannya, dia justru berjongkok dan memeriksa lantai di sekeliling ruangan. Mendadak sepasang matanya berbinar, dia menjumpai sesuatu di atas lantai, darah. Darah itu meleleh keluar dari tubuh laron penghisap darah yang terbelah jadi dua itu, dua buah belahan tubuh laron hampir semuanya terbenam di tengah cairan darah. Ceceran darah itu berwarna merah, persis seperti darah manusia, bau busuk yang sangat aneh tersebar keluar dari genangan darah itu. Mengapa darah laron persis sama seperti darah manusia? Tuh Siaw Tian kembali memeriksa dua ekor laron penghisap darah yang dijatuhkan dengan angin pukulan tadi. Sepasang sayap kedua ekor laron itu sudah patah jadi dua, seekor di antaranya sudah mati sementara yang lain masih hidup dan sedang meronta di tanah. Laron yang tidak bersayap sudah kelihatan amat jelek, apalagi meronta tiada hentinya, keadaan itu nampak lebih memuakan lagi. Tuh Siaw Tian segera menancapkan obornya ke lantai, lalu dengan cepat dia loloskan goloknya kembali. Sereet, di mana cahaya golok berkelebat, laron tanpa sayap itu segera terpapas kutung dan terbelah jadi dua. Darah segera berceceran di lantai, ternyata darah yang meleleh keluar dari tubuh laron penghisap darah itu merah persis seperti ceceran darah manusia. Sekarang dia dapat menyaksikan dengan amat jelas, darah laron penghisap darah ternyata sama seperti darah manusia. Untuk sesaat dia berdiri tertegun. Pada saat itulah mendadak dia mendengar suara yang sangat aneh, suara aneh itu seakan berasal dari tempat yang sangat jauh, tapi seperti juga berasal dari ruang sebelah. Terlepas suara itu berasal dari tempat jauh atau dekat, yang pasti sumber suara itu dari bawah loteng, persis di bawah ruangan di mana dia berdiri sekarang. Dia memang memiliki ketajaman pendengaran yang hebat, daya ingatnya pun bagus. Dia masih teringat, di bawah ruangan di mana dia berada sekarang merupakan sebuah ruangan pula. Mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, sebab suara aneh itu pun bukan didengarnya untuk pertama kali ini ketika pintu rahasia dalam ruang perpustakaan Kipocai bergerak membuka, suara aneh seperti inilah yang terdengar olehnya.